DONGING BAHASA INDONESIA PEMBUAT MAINAN DAN PUTRINYA Dahulu kala, hiduplah seorang pembuat mainan miskin bernama Caleb dengan putrinya di sebuah kota yang kecil. Putri Caleb, Berta, dilahirkan buta, dan sebagai seorang ayah, dia bersumpah untuk mengubah kekurangan penglihatannya menjadi sebuah berkat. Putriku sudah cukup malang. Aku tidak akan menambahnya, dan malah akan membuatnya percaya bahwa dia memiliki kehidupan yang begitu indah. Ayah, ini apa? Oh, ini? Ini adalah boneka putri yang cantik, hanya untuk putri kecilku. Apakah dia lebih cantik dari aku? Apakah gaunnya lebih cantik dari gaunku? Oh, tidak. Dia tidak secantik dirimu, dan pakaiannya tidak seindah milik. Terima kasih, ayah. Ceritakan tentang rumah kita. Bagaimana kelihatannya dan seberapa besar? Ya, rumah kita tidak terlalu besar, karena akan sulit untukku meninggalkanmu di rumah dan pergi ke bengkel. Jadi, aku telah mengubah setengah rumah menjadi bengkel mainan yang megah. Taukah kau? Mainan kita adalah bengkel mainan termegah di seluruh kerajaan. Tuhan yang baik hati kita memohon aku agar pindah ke rumah yang lebih besar. Tetapi bengkel seperti ini di rumah semestinya sudah cukup. Bukan begitu? Oh, iya. Ayah, aku sangat menyukainya. Kau berbohong kepada putrimu lagi, Caleb. Sudah aku bilang, putra tuan kita sangat lucu. Kau harus melihat bagaimana dia mengendipkan mata padaku, dan kau harus melihat senyum nakalnya. Iya, tuan. Ini, ayah telah mengirim pembayaranmu. Tapi, ini hanya... Dia telah memotong gajimu selama dua hari karena kau cuti kerja. Tapi, aku akan menggantinya dengan bekerja lebih lama. Bisakah ayahku membantu jika kau bekerja sangat lambat? Dan dengan cara ini, tahun-tahun berlalu, dan Berta tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah tentang bagaimana ayahnya adalah pria yang tampan dan sehat, bagaimana dia digaji besar oleh tuannya yang baik hati, dan bagaimana rumahnya tampak begitu megah, juga bagaimana dia mengenakan beberapa gaun tercantik di kota. Ini, terima gajimu. Aku ingin uang lebih. Berta akan berulang tahun dalam beberapa minggu. Berikan saja dia sepotong sampah dan yakinkan dia bahwa itu adalah emas. Dia percaya apapun yang kau katakan. Beri aku uang lebih dan aku akan bekerja tiga kali lipat selama enam bulan ke depan. Mulai bekerja dan kemudian kita akan lihat. Dan akhirnya itu terjadi. Kelp bekerja keras selama berbulan-bulan dan akhirnya bisa mendapatkan cukup uang untuk membelikan putrinya kalung yang cantik. Tapi hanya untuk membuat Berta merasa lebih dicintai, dia berbohong padanya. Selamat ulang tahun, sayang. Ini. Benda apa ini, ayah? Ini adalah sebuah kalung. Tuan Tekalton membawakannya khusus untukmu. Dia benar-benar sedih bahwa dia tidak bisa berada di sini untuk mendoakanmu. Jika ayahnya baik, Tekalton Junior lebih dari itu. Dia benar-benar sangat menyukaimu. Oh, dia sangat baik hati. Mendengar tentang kebaikan putra tuannya, Berta diam-diam menaruh rasa kasih sayang kepadanya. Dia berpikir bahwa putra tuannya benar-benar merawatnya. Sampai pada suatu hari... Hei, Berta! Aku dengar ada teman yang akan datang untuk bertemu denganmu hari ini. Iya? Kenapa? Aku ingin bergabung dengan kau. Ah, tentu saja. Aku senang bisa bergabung. Ya, aku ingin My Fielding memiliki lebih banyak teman wanita. Begitu aku menikahinya, dia akan senang punya teman di sekitar sini. Apa? Apakah telingamu tidak mendengarkan apa-apa? Aku akan menikah. Hah? Sepertinya sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya ampun, dia akan membencimu. Ayah, pernahkah kau melihat My Fielding? Iya. Apakah dia bersikap dan berperilaku menyenangkan? Apakah dia baik, ayah? Iya. Lebih baik daripada aku? Berta. Aku pikir Tegleton Junior menyukai aku. Lalu kenapa dia mengirimiku hadiah untuk ulang tahunku? Dan kenapa juga dia begitu baik padaku sepanjang hidupku, ayah? Ya ampun, apakah kau terluka? Malaikatku, jangan membuatku melakukan ini. Jangan membuat aku lebih menyakiti putriku. Dia akan membenciku ketika dia mendengar bahwa aku telah membohonginya. Ayah, benar. Aku tidak pantas dicintai karena aku buta. Aku hanya pantas dipandang dengan belas kasihan. Tidak, tidak semuanya, Berta. Aku telah berbohong kepadamu sepanjang hidupku. Apakah kau dapat memaafkanku? Berbohong padaku? Tentang apa, ayah? Dan Caleb menceritakan segalanya pada putrinya. Bagaimana dia berbohong padanya sepanjang hidupnya tentang rumah mereka, tentang hidup mereka, dan juga tentang tuan mereka. Kau berduka untuk seorang pria yang tidak pantas mendapatkan cintamu. Maafkanlah aku. Tolong maafkanlah aku. Aku hanya berusaha membuatmu bahagia. Sekarang aku sadar bahwa aku telah lebih menyakitimu. Apakah kau bisa memaafkanku, sayang? Ayah, aku pikir kau adalah mataku. Tapi kau membuat aku tetap buta daripada aku. Tidakkah kau percaya aku menjadi kuat? Aku bisa membantumu membuat hidup kita lebih baik. Aku menyesal. Aku seharusnya mempercayaimu. Tetapi aku tidak tega untuk menyakitimu dan menunjukkan kepadamu betapa menyedihkannya hidup kita. Aku tahu apa yang kau lakukan adalah untuk membuatku bahagia. Semua rasa sakit yang kau tanggung sendirian hanyalah untuk melihatku bisa tersenyum. Terima kasih banyak, ayah. Tapi berjanjilah, sekarang kau akan membiarkan aku menjagamu, kau akan membiarkan aku membantumu, dan kau akan memperlakukan aku bukan sebagai orang buta yang malang, tetapi sebagai putrimu yang kuat dan juga bijaksana. Aku berjanji. Dan begitulah yang terjadi. Pembuat mainan itu membiarkan Berta membantu membuat mainan, dan tidak lama kemudian mereka menghasilkan cukup uang untuk membeli rumah sendiri. Pujian untuk Berta. Dia bisa saja meratapi nasibnya, dan terus merasa sengsara tentang hidupnya. Tetapi dia memilih untuk memaafkan ayahnya, dan membuat hidupnya sendiri bersama. Ini benar-benar kekuatan dan keberanian, bukan? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.